Halo semuanya, AvaRib disini. Pada video kali ini, aku akan memberikan tips cara untuk menghilangkan halaman kosong pada section break atau next page. Kalian bisa melihat seperti ini, kalian bisa ke page layout, lalu pilih breaks dan next page. Akan terdapat halaman kosong disini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalian sudah melakukan next page atau section break itu sebanyak 2 kali. Dari mana buktinya? Kalian bisa ke tab view di atas, lalu pilih draft. Kalian scroll ke bawah, kalian akan menemukan 2 section break. Cara untuk menghapus salah satunya atau dua-duanya, kalian pilih garisnya, lalu klik delete di keyboard kalian. Pilih garisnya lagi, lalu klik delete. Kalian kembali ke one page atau multiple page. Lalu ketika kalian melakukan ke page layout, lalu kalian lakukan next page, kalian tidak akan menemukan halaman kosong seperti tadi. Nah mungkin itu saja video kali ini. Sangat simple dan sangat mudah sekali bukan? Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like. Jika kalian ingin mendapatkan informasi mengenai tutorial, gaming, developing games, dan konten menarik lainnya, silakan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!